Wajar, wajar. Sekali lagi wajar apa yang dirasakan sama kakaknya Ina. Karena semua kakak kan pengen adiknya tuh aman. Terjamin. Adiknya terjamin. Apalagi adik perempuan ya. Apalagi adik perempuan itu bagian dari tanggung jawab kakak. Kalo gue sih oke-oke aja apa yang disampaikan sebagai kakak. Dan itu juga Virgon udah ngerti kan? Konsekuensi kalo kakaknya. Ya gue ngerti banget. Oke. Sebenernya sih apa ya? Udah pernah gue ngomong sama Ina juga gitu. Jadi planningnya memang tahun depan. Planning gue untuk ngamar dia dan walaupun gue mau ngamar juga yang di depan TV juga. Mungkin lebih-lebih gue ajak keluarga gue. Jadi kalo lamarnya tahun depan, nikahnya tahun depannya lagi dong? Enggak. Jaraknya gak terlalu lama pasti. Paling dua setengah jam lah ngelamar jam satu. Tapi sebenernya udah siap? Udah siap banget. Keluarganya tau gak lu serius? Udah pernah ketemu masing-masing gitu. Udah pernah ketemu masing-masing gitu. Sama ko Riki, ko Fani sama... Ko Bo kan? Udah pernah ngobrol masing-masing gitu. Nganya-nganya dari persen-persen tiga orang kakaknya. Dan kalo apa ya? Kalo gue bilang gue disiap sih gue disiap banget. Mungkin anaknya kalo ada disini juga mungkin gue awal. Kalo disini gak apa? Oke. Bener lah. Bener deh. Gak lah tadi gak. Kalo ada disini. Kalo ada disini. Kalo ada disini sekarang masih tahun depan. Oke kita akan download Ina. Gak download. Gak download. Biar dateng kemari. Ada yang punya linknya Ina gak? Gak. Tapi seru loh. Oke apa engga gue melihat Virgo ini laki-laki sejati. Iya, iya, iya. Dia menunjukkan. Dia bilang ke kakaknya. Barusnya kita denger. Kalo dia gak main-main sama Ina. Dia serius sama Ina. Dia udah siap. Mempersiapkan. Senang kalo ada pria tuh bisa membuktikan kesetiaan. Dan membuktikan kata-katanya. Jangan pernah ragu untuk menikah. Betul. Di saat kita punya rejeki satu. Iya. Setelah kita menikah Allah akan memberikan kita rejeki dua. Setuju. Termasuk rejeki istri kita. Nah. Kita punya anak Allah akan ngasih rejeki tiga. Jadi rejekinya tiga. Iya, jadi udah dijamin. Jadi gak usah takut. Gak usah takut. Tuh. Gak usah takut. Iya. Oke. Seandainya Ina nonton nih. Ina lagi nonton nih. Lu mau nyampein apa sana Ina nonton? Masih nonton. Dia yang mau ngomong apa misalnya? Ina kan nonton daset. Ina nonton daset, Keles. Biar dia yakin, biar dia yakin. Udah sama-sama yakin sih sebenernya. Nah ngomong aja misalnya gue nih. Eh aku cinta sama kamu. Kamu tunggu aku ya. Aku gak main-main. Gue kasih ngamar lu. I love you baby. Misalnya. Paling gue ngutip dari omongan nyokap gue waktu itu sebab babal sama Ina. Kalau kali ini gue gak sampai berakhir di jenjang pernikahan. Gue gak akan dapat lagi perempuan gede. Emang benar. Oh masa sih. Oh iya. Eh dari mana? Berarti nyokap lu ngomong gitu? Kamu gak reading kan? Reading kan? Enggak. Reading. Just reading. Tari gue bilang waktu gue bilang mana linknya Ina sama crew langsung di download. Dateng ada Ina nya sih. Gak ada Instagram gue. Oke. Eh Ina. Buktiin. 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 Tadi Irgon sempat bilang seandainya ada Ina dia akan ngelamar live. Langsung. Tapi sebenar. Ini aku bawa boneka babi. Sapi gitu. Sapi. Ini sapi. Oh sapi. Dari fans aku. Terus ini topi juga. Dia jahitin buat aku. Virgon yang jahitin? Iya. Kenapa lu bilang laki banget Fi? Dia bilang kalau ada ceweknya di depan sekarang dia akan lamar. Kalau emang laki banget lu bukin. Gue jadi lu. Kalau gue bilang kalau ada cewek yang gue cintai di depan mata gue gue akan lamar. Pasti lu. Lu yang bikin. Halo sebentar. Musisi. Vokalis. Band juga. Mungkin lagu. Ada cara yang berbeda kali. Lamar pake lagu kali. Pake lagu seru kali ya. Bang Jali bagus. Sebelum kata-kata gitu ya. Bang Jali. Bang Jali. Bang Jali. Itu lagu paling romantis. Iya loh. Pernikahan kerajaan Inggris lagunya itu. Silahkan. Silahkan. Coba Virgo. Ayo dong nyanyi dikit dong buat wanitamu. Ini mbul. Mbul jadi saksi. Mungkin lagunya Glenn menikah denganku atau terserah deh. It's a beautiful night. Looking for something dumb to do. Hey baby. I think I wanna marry you. And it's a beautiful night. Something dumb to dumb to do. Hey baby. I think I wanna marry you. I think I wanna marry you. Hey. Jawab mainan. Sekarang Virgo. Silahkan. Bukan buat kamu. Virgo. Tadi lu dong. Lu sampaikan dulu. Sampaikan dulu. Iya. Apa maksud lu. Tadi kan udah jadinya lagu. Tadi dari lagu. Ya dengan ini sekali lagi aku buktiin. Di hadapan semua orang. Di hadapan dunia. Koko nonton nih kokonya nih. Koko. Sekali lagi aku buktiin di hadapan semua orang. Di hadapan koko kamu. Di hadapan dunia. Kalo aku bener-bener serius sama kamu. Wih gila. Aduh. 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 Vigon udah menyatakan bahwa dia serius sama Ina dan mau melamar Ina. Maksudnya serius. Mau menikah ini. Mau menikah. Coba lu ngomong. Silahkan. Sampaikan Vigon. Terserah deh waktunya kapan. Nah. Ini ngelamar Ina ya bukan ngelamar Koko. Aku tuh. Aku tuh salah tau. Dia juga belum tau. Dia juga belum tau. Kalo untuk nikah dekat-dekat ini belum kanan. Dia juga masih skripsinya. Masih diurus. Terus juga dia masih ada kontrak sama label. Juga ada lain lebar juga. Jadi gak ada. Makanya gue bilang planningnya adalah tahun depan. Jadi emang sama-sama udah kita udah nyiapin mental. Nyiapin. Gue nyiapin materi juga. Oke. Jadi emang bener-bener gue harus gue siapin banget. Gue gak main-main. Karena ini cuma sekali gue nikah. Bagus. Sekali seumur hidup. Mau gak Ina? Coba tadi Vigon udah nyampein tuh na. Ina melihat keseriusan Vigon gimana. Sebentar. Anak gue tuh seneng melihat cowok-cowok gentle. Gue ambilin air buat Vigon. Betul. Deg-degan loh Vigon. Nervous gue. Nervous. Ina. Silahkan Ina. Silahkan Ina. Aku akuin sih maksudnya. Dari awal aku ketemu dia memang aku biasa aja. Belum ada rasa sama dia. Dan aku orangnya jujur lebih idealis ya. Sama cowok. Pokoknya aku pengen yang anak baik-baik. Yang latar belakangnya baik-baik. Iya. Tapi ketika aku denger dia ngobrol sama aku. Terus dia ungkapin semuanya. Terang-terangan. Terus terang. Jujur. Dan dia orang yang bertanggung jawab. Jadi aku lakuin bahwa. Dia memang. Dia memang cowok. Dia memang pria. Jadi. Aku juga ngerasa nyaman sama dia. Jadi. Kalau dia bisa ngebuat aku nyaman. Aku yakin sama dia. Iya. Aduh. Rapi mau lu ngiri Bi. Ayo ngiri gak ngiri gak. Oke baik Jadi memang kalau udah 100% yakin sebagai pria Siap materi mental langsung ya Buat Koko kakaknya Ina yang lagi nonton Pasti nonton ya di rumah Mudah-mudahan bisa menambah persentase keyakinan Koko Kan baru 50-50 Mungkin setelah pengorbanan ini sekarang Setelah baru 50-50 Setelah melihat kalau gue sih Gue yakin Virgon serius Dari kata-katanya, dari apa yang dia tunjukkan Berani ngomong live Di depan kumuluh, TV nasional Di TV nasional Mudah-mudahan yang tadinya 50% sekarang jadi 51% 80% 89% Saya terharu loh melihat Oh Raffi mau juga Raffi mau juga ngelamar di TV Besok kita akan datengin Nagita selalu Lu berani enggak live Besok kita lihat siapa yang lebih laki Raffi atau Virgon Dan menunjukkan Gue berani Gue berani Gak berani Gue bilang kalau orang yang gue cintai Kaki jadi kepala Kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Kepala jadi kaki Kepala jadi kaki Lu presenter apa pemain sirkus Tapi kerennya ini contoh Kalau misalnya laki-laki harus membuktikan kata-katanya Tepuk tangan dong buat Virgon dan Nina Oke Kepala jadi kaki Kepala jadi kaki Kepala jadi kaki Kepala jadi kaki